Intro Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat Muhammad Nawasai Dimiyati Kamis 17 Februari 2022 kembali melakukan reses hari kedua masa persidangan kedua tahun 2021-2022 Reses kali ini masih dilakukan di wilayah Kejamatan Rajek, Kabupaten Tanggerang Reses sendiri masih dibagi menjadi tiga titik yaitu di Gria, Arta, dan Rajek Perumahan Kuta Bumi 6 residen dan pada malam hari di Pondok Pertama Tanggerang dengan total peserta mencapai 330 orang di mana anggota reses dimulai dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Nawas juga menjelaskan bahwa reses ini menjadi momentum kembali ke masyarakat menyerap aspirasi warga untuk dijadikan pedoman dalam menyusun pokok pikiran Dewan yang akan dimasukkan dalam proses penyusunan APBD 2023 Dari masing-masing titik reses, Muhammad Nawasai Dimyati menerima berbagai aspirasi seperti infrastruktur, wilayah rawan banjir, fasas-fasum yang belum memadai, susahnya air bersih, masalah ekonomi serta layanan kesehatan seperti posyandu Irma, salah satu warga perumahan Kuta Bumi 6 residen mengaku mengeluhkan infrastruktur jalan khususnya jalan utama perumahannya yang masih rusak Selain itu dirinya juga berharap adanya bantuan permodalan bagi UMKM yang mana di lokasi itu terdapat tiga grup jualan Grup ini menurutnya dapat membantu perekonomian keluarga Di mana-mana perumahan untuk memasuki jalan utama seharusnya jalannya bagus dulu ya Pak Nah ini Pak, baru pertama masuk sudah bisa dilihat Jadi di Kota Bumi 6 ini ada tiga grup jualan Pak Nah mudah-mudahan ya ibu-ibunya dengan ada Bapak Muhammad Nawasai Dimyati Insya Allah Senada hal itu, Novi masih warga perumahan Kuta Bumi 6 residen selain mengeluhkan jalan yang rusak juga mengeluhkan fasilitas penunjang pos siandu terutama ketersediaan kasur dan lainnya Padahal di lokasi tersebut banyak bayi dan balita Novi juga mengeluhkan kondisi air yang kuning dan asin Dirinya juga berharap dari resis ini dapat menghasilkan solusi bagi warga Sedangkan rusak untuk air bersih dirinya juga akan menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanggerang untuk mengupayakan agar daerah tersebut dialiri oleh air PDHM Kooperasi nanti saya akan coba melakukan komunikasi dengan dinas kooperasi dan UMKM Meskipun tadi saya juga sudah punya jalan keluar yaitu dengan kita bantu mendirikan kooperasi simpanan pokoknya uangnya kita carikan nanti seperti apa dan saya janji tadi di bulan 4 ya itu bisa kita realisasikan terkait dengan air bersih nanti saya juga akan sampaikan kepada Bupati bahwasannya perlu air tra masuk di wilayah sini infrastruktur jalan juga begitu karena di perda Kabupaten Tanggerang itu ada perda yang khusus mengatur terkait dengan PSU prasarana-sarana utilitas kawasan pemukiman dan perumahan dan saya melihat ini masih menjadi tanggung jawab pengembang jadi saya berharap pemerintah Kabupaten tidak hanya sekedar memberikan izin mendirikan bangunan untuk pengembang-pengembang perumahan tetapi juga memastikan pengembang perumahan ini memenuhi fasos dan fasumnya terutama adalah fasosnya jalan dan utilitas karena kalau kita lihat seperti ini nanti serakan ke Pemda atau ke Pemkap akan menjadi beban APBD padahal masih banyak hal yang harus dilakukan dengan dana APBD itu jadi kalau pemerintah Kabupaten betul-betul jeli dalam melihat berbagai macam sebenarnya ada pengembangan yang sangat luar biasa apabila ada menurunkan kontrol ya terutama dari cipta karyanya ya terhadap perumahan-perumahan yang telah diberikan izin untuk membangun junit-junit perumahan agar fasilitas umumnya atau sarananya itu betul-betul memenuhi standar jadi gak usah nunggu nanti pas lagi mau proses penyerahan PSU karena biasanya ketika penyerahan PSU developernya juga sudah banyak yang kabur ketika ini itu gak tanggung jawab akhirnya masyarakat yang terugikan kan jadi itu betul-betul